Maling Budi Manjilit 6. Lo Chin Ki dan ketiga anak muda itu mematuhi perintah ini, maka mereka lalu menggali dua lubang dan mengubur dua jenazah itu baik-baik. Kemudian, setelah penguburan itu selesai, Chin Chin Tojin berkata kepada Tan Hong dan Soalan, Tan Hong dan Ka Soalan, aku dan Sute telah membuat persetujuan dan rasanya tidak ada salahnya apabila Pinton memberitahu kalian di sini juga, oleh karena sifat orang-orang ksatria tak perlu malu-malu membicarakan urusan yang baik. Ketahuilah, kami berdua orang tua telah bermufakat untuk menyandingkan kalian sebagai suami istri, baik Tan Hong maupun Soalan ketika mendengar pernyataan yang demikian terus terang dan tanpa tedengai ing aling ini keduanya menunduk, tanpa berani mengangkat muka, bahkan sedikit pun tak berani berkutik. Untuk sesaat keadaan menjadi sunyi, dan tiba-tiba Chin Chin Tojin tertawa senang. Tan Hong, bukankah seorang laki-laki? Jawablah, bagaimana penderianmu Suhu yang mulia, Teo Chu adalah seorang yang tidak mempunyai sanak famili yang patut ditaati dan dijunjung tinggi selain Suhu seorang. Maka, mengenai diri Teo Chu, mati atau hidup Teo Chu serahkan seluruhnya kepada Suhu, suara Tan Hong terdengar mengharukan ketika ia mengucapkan kata-kata ini oleh karena pemuda itu teringat akan keadaan dirinya yang sebatang kera. Chin Chin Tojin memandang ke arah muridnya dan melihat pakaian Tan Hong yang penuh tambalan serta keadaan tubuh pemuda itu yang kurus, ia merasa amat kasihan. Tan Hong muridku, biarpun Pinto maklum akan ketulusan dan kebaktian hatimu terhadap gurumu, akan tetapi Pinto sekali-kali tidak akan memaksa atau memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatimu sendiri. Apalagi dalam soal perjodohan, karena bukan Pinto yang akan menjalani, akan tetapi kau sendiri. Maka sebelum mendapat jawabanmu yang menyatakan setuju, Pinto takkan merasa puas, Tan Hong mengerti bahwa kata-kata Suhaunya ini bukan dimuksudkan untuk menggodanya, akan tetapi desakan ini berdasarkan rasa kasih sayang yang timbul dari keinginan hati orang tua itu untuk melihat ia berbahagia. Maka biarpun ia menjadi makin malu dan menundukan. Mukanya makin dalam, ia menjawab juga, Suhu, kalau Suhu menghendaki, baiklah, Teocu setuju dan Teocu merasa amat bangga oleh karena diri Teocu yang tidak berharga ini mendapat perhatian dari Susiok. Tak lain Teocu hanya mengaturkan beribu terima kasih terdengar lo Chin Ki dan Chin Chin Tojin tertawa puas dan senang, bagus, Tan Hong, demikian seharusnya sikat seorang ksatia, jujur dan terus terang, tak usah malu-malu lagi, kata lo CLN Ki. Dalam hal perjodohan tak perlu memandang keadaan calon menantu, yakni maksudku keadaan kekayaannya. Yang terpenting adalah keadaan batinnya. Eh, Suoklan bagaimana dengan kau? Setujukah kau? Seperti juga Chin Chin Suheng, ayahmu ini pun tidak mau mempergunakan hak sebagai seorang ayah untuk memaksa anaknya. Jawab jah, setujukah kau Suoklan ada jah seorang wanita, maka dajam hal ini tentu saja amat berat baginya untuk menjawab. Biarpun di dalam hati ia merasa girang dan setuju, akan tetapi mulutnya tak sanggup menyatakannya lah hanya menunduk dengan muka merah dan menggunakan jari telunjuknya untuk menggurat-gurat tanah. Sampai lama keadaan menjadi sunyi oleh karena semua orang menanti jawaban Suoklan yang tak kunjung keluar. Tiba-tiba Ongkai teringat akan godaan kedua orang muda itu dulu ketika terjadi peristiwa di rumah keluarga Lai, tertawa dan ingin membalas godaan mereka. Suhu, katanya sambil tersenyum, sudah tentu saja Sumue setuju sekali. Hal ini kiranya tak perlu dijelaskan lagi, bukankah begitu, Sumue Soolan menggerakkan kepalanya dan memandang kepada Ongkai dengan marah. Tapi Ongkai tersenyum saja dan mengedip-ngedipkan mati seperti hendak menyatakan bahwa mereka telah tahu sama tahu melihat hal ini, Lo Chin Ki dan Chin Chin Tojin tertawa bergelak-gelak. Lanji, kalau kau tidak setuju dengan pendapat Ongkai, katakanlah akan tetapi ia diam saja tanpa berani berkutik. Tan Hang merasa kasihan sekali kepada tunangannya dan tiba-tiba ia teringat sesuatu, maka untuk membantu Soolan, ia lalu berkata kepada gadis itu dengan suara perlahan, Sumue, dulu kau berjanji akan menceritakan sesuatu mengenai keluarga Lai setelah kita berhasil menunaikan pembalasan dendam kita, Soolan teringat dan wajahnya berseri. Ia tidak merasa malu lagi setelah mendengar Tan Hang bicara kepadanya. Ia lalu mengangkat muka memandang kepada ayahnya dan Ongkai dan berkata, Ayah, sebelum aku menyatakan pesan keluarga Lai, terlebih dulu hendak ku ceritakan tentang sepak terjang gagah perkasa dari Ong Su Heng yang menolong seorang gadis bernama Lai So Chia. Kemudian dengan singkat Soolan menceritakan peristiwa penculikan Lai Hwa Aeng dan bagaimana dengan gagah Hong Kai menolong gadis itu. Dan sebelum kami bertiga meninggalkan rumah keluarga Lai, aku mendapat tugas untuk menjadi perantara dan menjodohkan Lai Hwa Aeng dengan Ong Su Heng buka Ong Kai yang sudah hitam itu menjadi makin hitam ketika darah menyerbu naik ke mukanya. Ia pandang semuanya dengan matel, terbuka lebar, setengah tidak percaya dan setengah marah. Akan tetapi Soolan tidak memperdulikannya, lalu berkata selanjutnya, Dan Lai Wang Wai suami istri minta supaya hal ini kumintakan perkenan dari ayah sebagai guru dan wali Ong Su Heng. Lo Cinki tertawa geli. Aha, kalian anak-anak muda ini memang aneh. Bagaimana menurut pandanganmu, Lanji? Apakah Hwa Aeng itu seorang gadis baik-baik sekali, ayah, lebih baik daripada anakmu sendiri? Kalau ayah tidak percaya, boleh ayah bertanya kepada Ong Su Heng Shoklan dan Tan Hang saling pandang dan keduanya tertawa girang oleh karena mendapat kesempatan untuk menggoda dan membalas Ong Kai. Sedangkan Chin Chin Tojin yang mendengar ini hanya tersenyum saja dengan girang. Ia senang dan ikut gembira melihat kebahagiaan anak-anak muda ini, kebahagiaan yang belum pernah ia alami semasa mudanya. Eh, Ong Kai, jadi diam-diam kau telah membuat pilihan sendiri. Lo Cinki bertanya kepada muridnya. Kau telah mendengar sendiri Urayan Soolan, bagaimana pikiranmu? Setujukah kau? Kalau setuju, sekarang juga aku akan ikut Su Heng Shoklan pergi ke rumah keluarga Lai untuk merundingkan urusan perjodohan ini, sekarang Ong Kai yang merasa malu sekali dan diam saja. Tubuhnya yang tinggi besar dan kuat itu hanya duduk tak bergerak bagaikan patung, hanya kedua matanya saja kadang-kadang melirik ke arah Su Heng Shoklan dan Tan Hang yang mentertawakannya. Setelah lama Ong Kai tak dapat menjawab, tiba-tiba Shoklan berkata, membalas godaan Ong Kai tadi. Ayah, tak perlu banyak ditanya lagi, sudah tentu Ong Shoklan setuju sekali bukankah begitu, Ong Shoklan? Ayoh, Ong Shoklan, kalau kau tidak setuju dengan keteranganku ini, coba kau sangkal dan nyatakanlah seperti halnya Shoklan tadi. Kini Ong Kai pun sama sekali tidak berani menyangkal, oleh karena memang ia telah setuju sekali dengan nona Lai HW Aeng yang mempunyai matu dan bibir seperti mendiang tunangannya dulu. Baiklah kalau begitu dari sini aku dan Shoklan akan langsung menuju ke rumah keluarga Lai dan membicarakan urusan ini, kata Lo Chin Ki dengan suara sungguh-sungguh karena ia tidak mau menggoda lebih jauh kepada muridnya. Nah, sekarang, anak-anak, Pincau hendak bicarakan hal yang penting sekali, ketahuilah, pada waktu ini, para pengacau bangsa tartar yang mempergunakan kesempatan selagi keadaan negara sedang kacau dan sukar karena akibat bencana alam, mereka datang mengacau di perbatasan barat dan melakukan perampokan dan penculikan terhadap bangsa kita. Tentara kerajaan yang lemah tak dapat menghalau mereka, maka kini para Nghiong dari seluruh negeri berhimpun dan bersatu di sana, mengumpulkan tenaga untuk mengusir para pengacau itu. Kita pun tak boleh ketinggalan membela tanah air dan bangsa. Sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk menyumbangkan tenaga untuk mengusir pengacau. Tan Hang dan Ong Kai, kalian berdua sekarang pergilah ke Selok, di mana telah terjadi pertempuran antara pihak kita dan para pengacau yang banyak jumlahnya dan kuat. Pincau sendiri hendak mencari bala bantuan di antara kawan-kawan di kalangan Kang Ong, sedangkan Lo Sute bersama puterinya biar membereskan urusan dengan keluarga Lai terlebih dulu untuk selanjutnya menyusul ke Selok. Nah, mari kita berpisah dari sini menjalankan tugas masing-masing dan selamat bekerja setelah berkata demikian, Tosu yang gagah perkasa itu Lai U meninggalkan tempat itu, dan Lo Chin Ki yang sebelumnya telah berunding dengan Su Hengnya, juga meninggalkan tempat itu bersama Selok Lan. Tan Hang dan Ong Kai, juga pergi dengan cepat menuju ke barat untuk memenuhi perintah Chin Chin To Jin. Di sepanjang jalan kedua pemuda ini nampak gembira dan wajah mereka berseri-seri karena telah menerima warta bahagia dari kedua guru mereka itu. Kini setelah di situ tidak ada Su Heng dan kedua orang tua itu, Tan Hang dan Ong Kai tanpa malu-malu lagi saling menyatakan kegirangan hati mereka dan tiada hentinya mereka membicarakan keadaan tunangan masing-masing dengan hati puas. Memang betul apa yang dituturkan oleh Chin Chin To Jin. Bangsa tartar yang selalu menggunakan segala kesempatan untuk memasuki tapai batas Tiongkok, merampok dan menculik orang-orang dari dusun-dusun pinggir tapai batas untuk dijadikan pekerja paksa, kini mulai mengacau lagi setelah mereka dipukui mundur pada beberapa tahun yang lalu. Mereka sengaja mempergunakan kesempatan pada waktu Tiongkok mengalami kesukaran dan kekalutan berhubung dengan datangnya bencana alam itu. Pada masa itu, Kaisar Tiongkok memang kurang memperhatikan keadaan negerinya, terutama sekali oleh karena datangnya bencana AIM itu yang lemahkan semangat rakyat, maka pertahanan menjadi lemah dan tentara kerajaan yang dikirim ke perbatasan barat itu tidak kuat menghadapi pengacau bangsa tartar yang selain berjumlah besar, juga memiliki banyak sekali orang-orang kuat yang berkepandaian tinggi. Biarpun para ksatria di masa itu tidak senang melihat kelaliman Kaisar, akan tetapi kini melihat sepak terjang para pengacau yang merampok dan menculik bangsanya, maka timbulah semangat perlawanan dan kebencian mereka. Serentak dari segenap penjuru daratan Tiongkok, para anghiong ini menujli ke perbatasan barat dan membantu dengan sukarlah kepada rakyat untuk mengusir pengacau-pengacau tartar. Pada waktu itu, kaum pengacau yang membanjir dari utara dan barat, berpusat di sekitar Sa'id, sebuah dusun. Besar di dekat tapal batas Tiongkok. Di daerah inilah pertempuran-pertempuran besar terjadi dan setiap hari banyak pendekar-pendekar datang ke tempat ini untuk menyumbangkan tenaganya. Ketika Tan Hong dan Ong Kai tiba di dusun ini, yang menjadi pemimpin para anghiong adalah Likun, seorang pendekar yang tersohor gagah perkasa dari selatan. Likun adalah seperang tokoh perselatan yang paham akan segala macam ilmu silat, terutama dalam ilmu silat Siaw Lin Pai dan Butong Pai. Usianya 40 tahun lebih dan walaupun tubuhnya tak beberapa besar, namun alis matanya yang tebal dan hitam itu membuat mukanya tampak gagah dan menakutkan. Likun menyambut kedatangan Tan Hong dan Ong Kai dengan gembira, apalagi ketika ia mendengar bahwa keduanya adalah murid-murid Chin Chin Tojin dan Lio Chin Ki Si Garuda Sakti yang telah terkenal itu. Ketika ia mendengar kenyataan bahwa Tan Hong adalah Gin Kiam Gintu, ia membelalakah matanya dengan kagum ia berkata, Ah, Tan Hiante, tak kusangka bahwa Gin Kiam Gitu yang tersohor di kalangan Kang O'o itu, adalah seorang yang masih begini muda seperti engkau. Tan Hong menjawab dengan ucapan merendah, Li Tai Hiap, aku yang muda dan bodoh tak pantas dikagumi, Likun tertawa dan merasa senang melihat kesepanan anak muda ini. Ia pun kagum melihat sikap Ong Kai yang gagah seperti Tio Hwe I, seorang tokoh besar dalam cerita sejarah Semkok. Dari mengapa kedua suhu kalian tidak tiatang tanyanya? Suhu sedang melanjutkan perjalanan mencari kawan-kawan pembantu yang hendak dibawa ke sini untuk membantu pula, jawab Ong Kai hingga Likun menjadi makin girang. Ah, kalau semua orang seperti kedua suhumu dan kalian berdua saudara muda ini turut membantu, sebentar saja para pangacau itu tentu dapat terbasmi habis katanya sambil menghela nafas. Sayang, sebagian besar para ksatria pada waktu ini hanya mengingat kepentingan sendiri saja dan sama sekali tidak mau memperdulikan keadaan negara dan rakyat. Sungguh sayang para pendekar yang telah datang dan membantu di tempat itu berjumlah 40 orang lebih yang dipencar-pencar ke tempat sepanjang batas negeri untuk memperkuat penjagaan tentara kerajaan dan membantu para perwira kerajaan. Tan Hang dan Ong Kai lalu mendapat tugas dari Likun untuk membantu pertahanan di Pegunungan Kim Kesan, karena di situ seringkali mendapat serbuan para pengacau yang dipimpin oleh orang-orang pandai. Likun yang menduga akan ketinggian ilmu silat kedua pemuda ini, tak ragu-ragu lagi mengirim mereka ke tempat yang paling berbahaya, di mana kedudukan musuh paling kuat. Kedatangan Tan Hang dan Ong Kai di Kim Kesan mendapat sambutan riang gembira dari para petugas di situ, oleh karena mereka telah berkali-kali mendapat gangguan serangan para pengacau yang sangat kuat hingga menderita banyak kerugian. Dalam keadaan seperti itu, makin banyak datangnya bala bantuan, makin mengirangkan mereka. Dan pada saat itu yang memimpin penjagaan di Kim Kesan adalah seorang perwira bernama Bu Sam Kwei. Perwira ini masih muda dan lagaknya sombong sekali, oleh karena ia merasa bahwa dirinya sudah sangat pandai dan gagah perkasa. Memang ia memiliki ilmu silat cabang kunlun yang cukup tinggi. Ia terkenal keras memegang peraturan hingga ditakuti oleh anak buahnya, sedangkan beberapa orang Nng Hiong yang datang sebagai pembantu sukarela tidak dapat bergaul dengannya. Biarpun Bu Sam Kwei tidak beram menolak bantuan para Nng Hiong ini dan tidak berani terang-terangan menceah atau memandah rendah kepada mereka, namun sikapnya terhadap mereka acuh-ta'acuh. Padahal lima orang Nng Hiong yang dikirim Likun untuk membantunya, bukanlah orang sembarangan, karena mereka ini adalah Bichungung, lima pendekar dari Bichu, yang cukup terkenal. Baru setelah tempat penjagaan yang berada di bawah pengawasannya itu diserang berkali-kali oleh pengacau tartar dan ia menderita banyak sekali kekalahan dan berkat bantuan kelima pendekar itu saja maka tempat penjagaan tak sampai jatuh di tangan musuh, ia muayai bersikap lebih ramah dan hormat. Tahang dan Ongkai disambut dengan hangat oleh Bichungung dan setelah penyambutan resmi dilakukan oleh Busem KWI, kelima pendekar yang sudah ianjut usia itu lalu mengajak Tan Hong dan Ongkai untuk bicara di tenda mereka. Bichungung ini lalu menuturkan keadaan di situ dan memesan agar mereka berdua suka melakukan pekerjaan menurut pendapat dan kebijaksanaan sendiri saja, leh karena kalau hanya menurut perintah Busem KWI yang sombong, tapi sebenarnya tidak pandai apa-apa itu, maka bantuan mereka akan sia-sia belaka. Telah berkali-kali kami berlima menggusulkan supaya mengejar dan memukul pengacau di tempat pemberhentian mereka, karena kami menganggap menanti datangnya serbuan mereka bukanlah taktik yang sempurna. Kita menjadi lelah karena melakukan penjagaan saja tanpa mengetahui bila mereka akan datang menyerbu, sedangkan para pengacau itu dengan enaknya dapat mempermainkan kita. Kalau kita mengantuk karena terlalu lama menjaga, mereka tiba-tiba datang menyerbul Tan Hang dan Ong Kai tidak banyak mengerti tentang taktik peperangan akan tetapi mereka dapat juga memberikan pendapat pendekar tua itu. Bagaimana mereka itu bisa mengetahui keadaan? Kita tanya Ong Kai dan mereka berdua mendapat jawaban yang membuat keduanya tertegun karena heran. Ketahuilah, Jiwi Hyante, agaknya pihak pengacau mempunyai banyak kaki tangan yang terdiri dari bangsa kita sendiri di sini dan di mana-mana, bahkan setiap tempat penjagaan kami rasa terdapat pula matematanya kata-kata ini di ucapkan dalam bisikan. Bangsat benar Tan Hang memaki marah. Kalau aku dapat menangkap pengkhianat macam itu, tentu takkan ku beri ampun. Dan sudah tahukah Lee Ong Hiong akan hal ini kelima jago dari Biciu itu mengangguk, kami semua sudah tahu dan bahkan sudah banyak yang kami tangkap dan kami bunuh. Akan tetapi agaknya ada seorang pemimpinnya di daerah ini yang mengatur semua langkah-langkah mereka itu hingga pihak pengacau telah mengetahui semua rencana kita. Karena inilah, maka tiap Lee Ong Hiong mengadakan sergapan, selalu sarang pengacau itu didapati kosong Tan Hang dan Ong Kai merasa gemas sekali. Mereka berjanji di dalam hati untuk membasmi pengkhianat-pengkhianat ini. Penuturan Biciu Geroeng memang betul terjadi dan hal ini sebenarnya tidak aneh. Para perwira yang membantu dan mendatangi daerah barat di mana terjadi pergolakan ini terdiri dari bermacam-macam orang. Ada piausu, guru silat, pendepta, perampok dan siapa saja yang memiliki kepandaian dan kesanggupan bertempur. Dan hal ini pun diketahui oleh pihak pengacau yang merasa betapa beratnya menghadapi sekalian orang-orang pintar ini lebih berat daripada menghadapi tentara-tentara kerajaan yang banyak jumlahnya, akan tetapi yang tidak becus bertempur. Maka mereka lalu mencari akal. Diam-diam mereka mengutus kaki tangannya untuk menghubungi para pembantu sukarela ini dan memilih-milih mereka yang memang berbatin rendah. Dengan pengaruh emas mereka akhirnya dapat juga mempengaruhi beberapa tokoh liuklim untuk diam-diam membantu pihak mereka dan menjalankan pekerjaan sebagai matu-matu dan penyelidik. Bahkan tidak kurang jumlahnya tentara kerajaan yang kena disuap hingga mereka pun menjadi pengkhianat bangsa. Bu Sam Kwei memandang rendah kepada Tan Hong dan Ong Kai dan ia pun memperlakukan kedua anak muda ini dengan dingin saja, akan tetapi kedua pendekar ini yang sudah mendengar dari Bichung Geroeng akan sikap perwira ini, tidak ambil pusing. Malam harinya, kembali para pengacau datang menyerbu dari sebelah kiri di mana penjagaan tidak begitu kuat. Banyak tentara kerajaan kena disergap dan tewas. Kebetulan sekali Tan Hong dan Ong Kai yang meronda di bagian itu untuk melihat-lihat pertahanan sebagai pendatang-pendatang baru yang perlu mengetahui kedudukan pihaknya, berada di situ pada saat penyerbuan terjadi. Kedua anak muda ini lalu mencabut pedang mereka dan mengamuk hingga banyak sekali pengacau tewas di ujung pedang mereka. Pengacau-pengacau yang menyerbu. Menjadi kalang kabut dan mereka segera mundur kembali ke tempat gelap. Para tentara kerajaan merasa bersyukur dan tiada habis-habisnya memuji kedua orang muda itu. Hal ini lalu terdengar oleh Bu Sam Kwei yang segera mengubah sikapnya dan menyatakan terima kasih kepada kedua pendekar itu. Tan Hong lalu berkata kepada Bu Sam Kwei, Bu Chiang Kun, melihat datangnya serbuan malam tadi, maka aku pun beranggapan bahwa sudah seharusnya kita mendahului dan mengejar serta memukul mereka di tempat mereka. Hal ini lebih baik daripada kita harus berjaga-jaga selalu tanpa mengetahui bila mereka akan bergerak menyerang kita. Pula, pertempuran di siang hari lebih menguntungkan kita, di mana kita dapat mengadu kepandaian secara terbuka. Kurasa kita takkan kalah oleh mereka yang hanya memiliki tenaga besar, akan tetapi kurang pandai memainkan senjata, Bu Sam Kwei memperlihatkan muka tidak senang. Tan Hong Hong, aku mendapat tugas dari kerajaan untuk menjaga tempat ini, bukan untuk menyerbu tempat mereka, dan aku tidak mau mengorbankan jiwa anak buahku. Bagaimanapun juga, aku merasa bahwa lebih baik kita berjaga daripada menyerbu tempat mereka yang belum kita ketahui betul. Bagaimana kalau mereka menjebak kita dan mengurung dengan barisan yang besar jumlahnya? Tidak, Tan Hong Hong, aku tidak sebodoh itu. Tan Hong merasa sebal dan gemas sekali, akan tetapi karha yang memegang komando di situ adalah Bu Sam Kwei, ia tidak berani memaksa. Pada keesokan harinya, ia dan Ong Kai kembali ke Seolok untuk mengadakan perundingan dengan Lee Kun dan untuk mengusulkan agar supaya semua pendekar bergerak sendiri mengejar dan menyerbu para pengacau itu di luar tapal batas. Pada saat ia dan Ong Kai memasuki dusun Saloh, tiba-tiba Tan Hong memegang tangan Ong Kai dan menarik kawan ini bersembunyi di belakang pohon besar. Tan Hong menunjuk ke arah seorang tua yang mendatangi dari depan. Ong Kai memandang dan dadanya berdebar ketika ia mengenali orang itu dan yang tidak lain adalah Hang Hou, kepala rampok yang dulu pernah bentrok dengan mereka dan telah dikalahkan oleh Tan Hong. Apa maksudnya datang ke tempat ini bisik Tan Hong? Mungkin jiwa patriotnya tergerak dan ia datang hendak membantu, jawab Ong Kai. Tan Hong menjeleng-gelengkan kepala. Ah, aku tidak bisa mempercayai orang seperti dia itu, diam-diam mereka lalu mengejar dan mengikuti kepala rampok itu. Ang Hou masuk ke dalam sebuah rumah penginapan dan Tan Hong lalu melompat ke atas genteng melakukan pengintaian. Dari celah-celah genteng ia melihat kepala rampok itu memasuki sebuah kamar, menurunkan buntalannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari buntalan itu yang lalu dimasukkan ke dalam saku bajunya. Tan Hong makin curiga, ia segera melompat turun lagi dan diceritakannya kepada Ong Kai apa yang telah dilihatnya. Kita pura-pura tidak tahu saja, kata Ong Kai, kurasa kotak itu mempunyai maksud kurang baik. Biarlah kita temui dia dengan biasa saja, akan tetapi diam-diam kita selidiki dan ikuti kemana ia pergi. Tan Hong menyatakan persetujuannya dan mereka tidak jadi menjumpai Rikun, oleh karena ketika itu Ong Hong telah keluar dari kamarnya dan menggendong buntalannya lagi, lalu perampok itu berjalan cepat menuju ke Kim Kesan. Kemudian ternyata bahwa perampok itu juga diperbantukan ke Kim Kesan oleh Rikun atas permintaan. Ong Hong sendiri oleh karena ia mendengar bahwa di tempat itulah yang paling membutuhkan tenaga pembantu yang pandai dan kuat. Ketika Ang Hong telah menghadap Bu Sam Kwei dan memberikan surat Rikun kepada perwira itu, Tan Hong dan Ong Kai muncul menjumpainya. Ang Hong nampak terkejut dan pucat, tak disangkanya sama sekali akan bertemu dengan kedua anak muda itu di situ. Akan tetapi, dengan ramah tamah Tan Hong menjura dan berkata, Ah, Ang Lung Hiong juga datang membantu? Bagus sekali, sekarang kita menjadi kawan seperjuangan, lega hati Ang Hong melihat sikap Tan Hong ini, maka ia pun balas menjura dan berkata, Aku gerang melihat Tan Tai Hiap juga berada di sini. Dengan adanya kau orang muda yang gagah ini, kita tak usah merasa takut terhadap serangan pengacau Ketika Bu Sam Kwei mengajak Ang Hong memasuki kamarnya karena katanya hendak membicarakan sesuatu perintah yang penting mengenai pertahanan tempat itu, diam-diam Tan Hong mengintai dari belakang tenda. Ia membuat lubang kecil dan mengintai ke dalam. Hatinya berdebar ketika ia melihat betapa Ang Hong mengeluarkan kotak kecil itu dan menyerahkannya kepada Bu Sam Kwei dan ketika perwira itu membuka kotak tersebut, ternyata kotak itu penuh berisi batu-batu permata yang besar berikut sepucuk surat. Malam itu, kembali para pengacau mengadakan serbuan yang dilakukan secara besar-besaran, agaknya hendak menebus kekalahannya malam tadi. Tan Hong lalu berbisik kepada Ong Kai, kau layanilah pengacau-pengacau itu dan ajak Ang Hong bertempur bersama. Aku tinggal di sini menyelidiki isi surat itu. Ong Kai mengangguk maklum dan ia lalu bersama Bichung Goeng mengajak Ang Hong untuk menolong bagian yang diserang oleh para pengacau. Ang Hong lalu ikut mereka mengusir pengacau yang datang menyerbu. Tan Hong kembali mengintai di dalam tenda Bu Sam Kwei. Ia melihat betapa perwira muda itu enak-enak menghitung dan mengagumi permata yang diterimanya dari Ang Hong, sama sekali tidak memperdulikan adanya serbuan pengacau malam itu. Tan Hong lalu mengambil keputusan cepat. Ia cabut keluar pedang peratnya, lalu sekali ia menggerakkan tangan, tenda itu telah pecah dan robek hingga ia dapat melompat ke dalam. Bu Sam Kwei terkejut sekali dan melompat berdiri memandang. Ketika melihat Tan Hong masuk dengan pedang terhunus perwira ini pun lalu mencabut pedangnya dan membentak, Tan Ng Hiong. Apa maksudmu memasuki tendaku tanpa dipanggil dan dengan keru sekasar ini Tan Hong tersenyum? Tidak apa-apa, hanya serahkanlah peti kecil dan surat dari Ang Hong tadi kau hendak merampok bentak Bu Sam Kwei, akan tetapi dari mukanya yang pucat Tan Hong maklum bahwa tentu ada rahasia sesuatu dalam surat itu. Tidak, aku hanya hendak melihat surat tadi tiba-tiba tangan kiri Bu Sam Kwei menyambar sehelai surat yang tadi terletak di atas meja dan cepat ia menghampiri lilin hendak membakar surat itu. Akan tetapi sebuah tendangan dari Tan Hong membuat surat itu terlepas dan cepat sekali Tan Hong berhasil menyambar surat itu. Dengan tangan kiri Tan Hong membaca surat yang ternyata ditulis oleh Pangeran Leong Tek Ong dari Kota Raja. Bangsat, serahkan surat itu kepadaku, Bu Sam Kwei membentak sambil menusuk dengan pedangnya. Akan tetapi, tanpa melepaskan matanya dari surat yang dipegang di tangan kiri, Tan Hong menggerakkan pedangnya menangkis keras hingga pedang Bu Sam Kwei hampir terlepas dari pegangan. Sementara itu, ketika membaca surat tersebut, makin lama wajah Tan Hong makin merah dan sepasang matanya memancarkan sinar kilat. Setelah selesai, pada saat ia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam saku bajunya, kembali Bu Sam Kwei menyerang. Kini Tan Hong tidak memberi kesempatan kepadanya, dan terus memaki, Bangsat pengkhianat pemuda ini lalu menangkis sekerasnya hingga pedang perwira itu terlempar menancap tenda dan sebelum ia dapat melarikan diri, pedang perak di tangan Tan Hong telah menembusi punggungnya. Bu Sam Kwei roboh dan tewas. Tan Hong lalu menuju ke tempat pertempuran untuk mencari Ang Hong, akan tetapi Ang Hong telah lari dari situ, bahkan Ong Kai sendiri yang tadi melihat Ang Hong bertempur bersama-sama, tidak tahu ke mana larinya kepala rampok itu. Ketika semua orang kembali setelah berhasil memukul mundur para pengacau, mereka terkejut sekali melihat bahwa Bu Sam Kwei telah mati di dalam tendanya dengan sebuah luka tikaman pedang yang menembusi dadanya. Ributlah keadaan di situ dan semua orang yang menduga-duga siapa yang berani membunuh perwira ini. Oleh karha Ang Hong yang baru datang tidak narempak di situ, maka semua orang menduga bahwa tentu orang itulah yang membunuh Bu Sam Kwei. Yang tahu akan duduknya hal itu sebenarnya hanyalah Tan Hong dan Ong Kai. Ketika Tan Hong memperlihatkan surat yang dirampasnya dari tangan Bu Sam Kwei itu kepada Ong Kai, pemuda muka hitam ini pun merasa marah sekali. Sayang aku tidak tahu sebelumnya, kalau aku tahu, tentu aku akan menikam dada Ang Hong si pengkhianat tua itu katanya menyesal. Hal adanya surat ini dirahasiakan benar oleh kedua anak muda itu, bahkah Bichung Gerong pun tidak mereka beritahu. Pada keesokan harinya, Tan Hong dan Ong Kai menuju ke Seolok dan menjumpai Likun. Tan Hong mengusulkan agar supaya semua Ang Hiong dikerahkan untuk memukul para pengacau di tempat persembunyian mereka, dan kemudian ia memperlihatkan surat rahasia yang dirampasnya. Setelah membaca surat itu dan mengembalikannya kepada Tan Hong, wajah Likun menjadi pucat. Pantas saja pengacau-pengacau ini sukar dikalahkan, rupanya mereka telah berhasil menyuap banyak pengkhianat. Bahkan telah mengadakan kontak dengan pangeran yang hendak memberontak di kota raja. Baiklah, sekarang kita kerahkan tenaga untuk memukul mereka itu sebelum mereka sempat bersiap-siap Likun lalu mengirim kawan-kawan untuk memanggil Ang Hiong yang disebar di berbagai tempat dan pada hari itu juga, 40 orang lebih pendekar tinggi berkumpul di Siyo. Kemudian, setelah mengadakan perundingan, mereka memutuskan bahwa besok pagi-pagi mereka akan menyerbu dan naik ke bukit sebelah luar tetap albatas untuk mencari dan mengusir barisan tartar. Oleh karena komandan daerah itu telah lewas dan kini kedudukannya masih kosong, maka tidak ada orang dari tentara kerajaan yang berani menghalangi maksud Parang Hiong ini, bahkan di antara para perwira bawahan banyak yang mengatakan hendak membantu hingga kepergian Parang Hiong itu diikuti oleh ratusan orang tentara kerajaan. Operasi pembersihan yang diakukan oleh Likun dan kawan-kawannya berhasli baik. Tempat persembunyian pertama telah dapat dihancurkan dan para pengacau banyak yang ditewaskan, selebihnya melarikan diri, terus dikejar oleh Likun dan kawan-kawannya. Akan tetapi pada hari kedua, dari atas puncak bukit turunlah barisan pengacau yang besar jumlahnya dan barisan ini dikepalai oleh belasan perwira bangsa tartar yang berpakaian indah dan garang sekali nampaknya. Dan yang mengherankan Parang Hiong ialah bahwa di antara belasan perwira tartar ini kelihatan pula dua orang hwasyo gemuk bangsa Han, Tiong Hwa, yang memegang senjata toya panjang yang berat. Pertempuran hebat terjadi tanpa banyak tanya-jawab lagi, dan para perwira bangsa tartar itu benar-benar tangguh dan hebat. Ilmu silatnya terutarna kedua orang hwasyo yang bernama Kang Sian Ho Siang Dain Kang Ban Ho Siang itu benar-benar berilmu tinggi sekali hingga Likun, Tan Hang dan Ong Kai yang mengeroyok mereka ini terdesak hebat dan tak sanggup melawan karena ilmu silat kedua orang kepala gundul yang membela pengacau itu benar-benar berada setingkat lebih tinggi daripada kepandayan mereka. Kali ini oleh karena pihak pengacau lebih besar jumlahnya dan mempunyai banyak orang pandai, maka pihak para ksatria itu terpukul hebat dan banyak di antara tentara dan menghiong gugur dalam pertempuran itu. Akan tetapi, oleh karena orang-orang itu memang pantang mundur, mereka masih tetap mengadakan perlawanan yang menimbulkan kerugian bukan sedikit di pihak pengacau. Tan Hang yang tak pernah menjauhi Ong Kai, mengamuk hebat bersama si muka hitam itu dan mereka berdua kini menahan serangan Kang Sian Ho Siang dengan mati-matian. Biarpun telah dikeroyok dua oleh kedua pemuda itu, namun Kang Sian Ho Siang masih dapat mendesak dengan toyanya yang diputar bagaikan mengamuknya seekor naga hitam yang ganas dan liar. Sementara itu dengan bantuan dua orang dari kelima Bi Chiungung, Li Kun mengeroyok Kang Ben Ho Siang, tapi ketiga orang pendekar ini pun terdesak hebat oleh Toya Kang Ben Ho Siang. Sungguh keadaan para patriot itu terancam bahaya maut pada saat itu dan agaknya tak lama lagi mereka akan tersapu bersih semua. Akan tetapi, pada saat itu, dari bawah bukit mendatangi belasan orang di bawah pimpinan Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki. Di antara belasan orang ini nampak juga Siok Lan yang berlari dengan gagah sekali. Oleh karena rata-rata belasan orang ini berkepandaian tinggi maka mereka dapat maju cepat sekali mendaki bukit menuju ke arah suara teriakan-teriakan pertempuran yang sedang berlangsung. Datangnya bala bantuan ini mendatangkan semangat baru bagi para Nghyong yang sudah hamat terdesak dan ketika belasan orang pembantu ini menyerbu, para pengacau terdesak mundur dan banyak yang roboh bergelimpangan di bawah amukan para Nghyong itu. Siok Lan juga mengamuk dan matanya mencari-cari Tan Hong dan Ong Kai. Alangkah terkejutnya dan khawatirnya ketika ia melihat betapa kedua pemuda itu terdesak hebat sekali oleh seorang Hwasyo gemuk yang memainkan toyanya dengan hebat sekali. Akan tetapi, pada saat itu Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki juga telah melihat bahwa pimpinan rombongan pengacau yang paling tinggi kepandainya ialah kedua orang Hwasyo itu, maka kedua orang pendekar tua ini lalu melayang maju dan menggantikan Tan Hong dan yang lain-lain. Menghadapi kedua orang Hwasyo bersenjata Toya itu, Tan Hong, Ong Kai, Likun dan yang lain-lain lalu melayani perwira-perwira tartar lain yang segera terpukul mundur dan banyak yang tewas. Chin Chin Tojin menghadapi Kang Sian Ho Siang dan menangkis serangan Toya dengan kebutan ujung lengan bajunya sambil berkata, sahabat, bukankah kau juga orang Hwan? Mengapa kau membela penjahat-penjahat yang merusak negara dan mengganggu bangsa? Apakah kau tidak memiliki jiwa ksatria sedikit juga akan tetapi Kang Sian Ho Siang membentak marah? Tosu Siluman jangan banyak cakap. Rasakan pukuyan Toyaku yang akan menghancurkan kepalamu dan ia terus maju dengan hebat sekali, akan tetapi dengan tenang Chin Chin Tojin dapat menghadapinya dan balas menyerang tak kalah hebatnya. Lo Chin Ki melawan Kang dan Ho Siang dan mereka berdua juga bertempur dengan sama kuatnya. Pendekar tua Garuda Sakti itu memutar-mutar pedangnya dan memainkan ilmu pedang boksan kiam hoat yang asli hingga tubuhnya lenyap dalam sinar pedang hingga Kang Bang Ho Siang merasa terkejut sekali. Sementara itu, perlahan-lahan pihak pengacau telah berkurang kekuatannya, bahkan telah banyak yang melarikan diri mundur ke belakang gunung, dikejar-kejar oleh barisan kerajaan. Akhirnya yang bertempur di situ, hanyalah kedua Ho Siang melawan kedua jago tua dan para pendekar yang lain hanya menonton saja, karena mereka merasa bahwa kepandaian mereka terlampau rendah untuk ikut mengeroyok. Tiba-tiba terdengar peki kesakitan ketika Chin Chin Tojin berhasli menotok dada kiri lawannya dengan ujung lengan. Bajunya, Toya Kang Sian Ho Siang terlepas dan tubuh Ho Siang gemuk itu terhuyung mundur sedangkan wajahnya pucat sekali. Ho Siu yang telah kena pukulan penuh tenaga iwokang ini mendapat luka hebat di dalam dadanya dan tanpa memperdulikan saudaranya, ia lalu melarikan diri. Chin Chin Tojin menghela nafas dan merasa menyesal bahwa ia terpaksa harus melukai orang. Ketika melihat betapa kokaknya dapat dikalahkan, Kang Bang Ho Siang menjadi khawatir dan bingung hingga gerakan Toyanya menjadi lambat. Kesempatan ini digunakan oleh Lo Chin Ki untuk mendesak dengan pedannya dan akhirnya ia berhasil membacok pahalawannya hingga Kang Bang Ho Siang roboh mandi darah. Sebelum orang lain dapat mencegahnya, Ho Siu yang telah putus harapan dan malu kalau sampai tertawan sebagai pengkhianat bangsa, lalu menggerakkan Toyanya sendiri memukul kepala, hingga kepalanya yang gundul itu pecah dan jiwanya melayang. Tan Hang memandang kepada Soek Lan dengan gerang dan wajahnya berseri. Juga para pendekar merasa gembira mendapat bantuan yang tak diduga-duga ini, karena tadinya mereka telah merasa bahwa akhirnya mereka semua akan gugur. Mereka menyambut kedua pendekar tua itu dengan muka gembira dan mengucapkan terima kasih serta menyatakan kekaguman mereka. Akan tetapi pada saat itu dari atas gunung datang pula serombongan perwira dan di depan sekali nampak seorang pendekar lama yang berkepala gundul lari bagaikan terbang cepatnya. Ketika pendekar lama ini berada di depan para patriot, mereka melihat bahwa lama ini bertubuh tinggi sekali dan bermata biru, sedangkan jubahnya yang lebar itu berwarna kuning. Pendekar lama ini memegang sebuah tongkat panjang yang ujungnya dipasangi kaitan besi yang berkilau karena tajamnya. Lama ini berdiri sambil bertolak. Pinggang dan menantang, Hai, orang-orang Han, majukan jago-jagomu untuk melawanku kalau memang kalian orang-orang ksatria Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki maju berbareng dan menjurah, tidak tahu siapakah Lo Suhau yang mulia lama memandang dengan tajam kepada dua orang pendekar tua ini, lalu ia tertawa, Ha, 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 pantas saja kawan-kawan kulari kocar kacir. Rupanya ada kalian dua tua bangka. Ayoh, kalian maju dan menerima kematian dari tangan Peklek Hoat Su Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki terkejut mendengar nama ini dan mereka maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang pendekar berilmu tinggi. Akan tetapi oleh karena pada saat itu mereka merupakan wakil dari rakyat yang mengusir kaum pengacau sedangkan pendekar lama itu adalah pelindung para pengacau sendiri, mereka tidak merasa takut-takut. Lo Chin Ki lalu menggunakan pedangnya menyerang, akan tetapi ketika Peklek Hoat Su menangkis dengan toyanya yang panjang. Lo Chin Ki berseru kaget dan melompat mundur dan ketika ia melihat telapak tangannya yang terasa perih, ternyata bahwa telapak tangannya telah lecet dan mengeluarkan darah. Alangkah hebat ilmu iwa akan pendekar lama itu. Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki maklum bahwa mereka berdua bukan lawan pendekar lama itu, akan tetapi mereka tidak mau memperlihatkan kelemahan, maka segera mereka maju berbareng. Ha, ha, ha. Bukankah kalian ini dua orang tua bangka dari bok sampai? Hai, ketahuilah, ketika dulu guru kalian melawanku, dia masih belum dapat mengalahkan aku, apalagi kalian ini yang hanya berkepandaian rendah, akan tetapi kedua pendekar tua itu tidak memperdulikan. Oh cahanya dan terus menyerang dengan hebat. Namun, begitu Peklek Hoat Su memutar senjatanya yang mengeluarkan cahaya berkilauan, keduanya terpaksa bertempur sambil mundur. Permainan tongkat Peklek Hoat Su benar-benar luar biasa dan tenaganya pun besar sekali. Pada saat itu, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang kakek yang aneh dan ketika Tan Hong dan Ong Kai memandang, mereka merasa girang sekali oleh karena segera mengenali bahwa mereka ini adalah Raja Pengemis Lui Song dan Kim Lyong Hoat Su si kakek rambut putih. Pada saat itu si Raja Pengemis menggunakan jari telunjuknya menuding ke arah Kim Lyong Hoat Su sambil tertawa berkakakan, Eh, eh, lagi-lagi kau datang juga hendak membawa pahala. Agaknya dalam segala hal, kecuali dalam permainan catur, kau tidak mau kalah dariku, kakek ubanan juga Kim Lyong Hoat Su tertawa. Jembel Tua Jangan banyak bicara, perlihatkan kepandayan Musi Raja Pengemis lalu melangkah maju ke arah mereka yang sedang bertempur dan berseru keras kepada kedua jago tua yang mengeroyok pendekta lama itu, kalian orang-orang bok sampai mundurlah Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki yang telah amat terdesak itu segera melompat ke belakang dan ketika Palek Hoat Su melihat siapa orangnya yang menghadang di depannya, wajahnya berubah pucat. Akan tetapi ia membesarkan suaranya untuk menutupi rasa takutnya ketika ia berkata, Ah, si Raja Pengemis juga datang ke sini, apakah kau hendak mengemis? Louis Song si Raja Pengemis itu tertawa geli. Benar, aku hendak mengemis, akan tetapi yang kuminta adalah jiwamu yang kotor tanpa berkata-kata lagi Palek Hoat Su lalu mengayun tongkatnya menghantam kepala Raja Pengemis itu yang segera mengelak dengan mudah dan cepat. Sambil mengelak, jembel tua itu memaki-maki dan memperolokolok, hingga Palek Hoat Su menjadi makin marah dan gemas. Serangannya makin cepat dan bertubi-tubi hingga tongkat di tangannya seakan-akan berubah menjadi puluhan bahyaknya yang kesemuanya menyambar sambil membawa maut. Akan tetapi, Raja Pengemis itu benar-benar lihai. Tubuhnya berkelebat ke sana kemari di antara sambaran tongkat dan jangankan tubuhnya terkena toya, bahkan ujung bajunya saja tak pernah kena sambaran senjata itu. Semua orang yang menonton menjadi pening melihat demonstrasi kepandayan yang tinggi ini, bahkan Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki memandang dengan penuh perhatian dan kagum. Kepandayan Palek Hoat Su agaknya setingkat dengan kepandayan mendiang guru mereka yang menciptakan boksan kiam huat, akan tetapi kepandayan kakek jembel ini lebih hebat lagi. Tiba-tiba terdengar Kim Leong Hoat Su mencela, Eh, jembel tua, apakah kau mau burong sendiri saja si Raja Pengemis tertawa geli dan ketika ia berseru, ini, kau ku beri bagian, tiba-tiba sekali rembut saja ia berhasil membuat tongkat Palek Hoat Su terlempar ke arah Kim Leong Hoat Su dengan luncuran cepat sekali. Kim Leong Hoat Su menggunakan jari tangannya menyabet ke arah batang tongkat yang menyambar dan krak tongkat panjang itu patah menjadi dua. Lagi-lagi si Raja Pengemis tertawa dan berkata, Mari, kau ku beri giliran dan tahu-tahu ia telah berhasil menangkap kaki Palek Hoat Su yang langsung dilemparkan ke arah Kim Leong Hoat Su dengan keras. Kim Leong Hoat Su mengulurkan tangannya dan sebelum Palek Hoat Su dapat mengelak, kakek ubanan ini telah dapat menangkap lehernya dan cepat melemparkan tubuh itu kembali ke arah si Raja Pengemis dibarengi bentakan, untuk apa benda kotor ini? Terimalah kembali ketika tubuh Palek Hoat Su masih melayang di udara menuju kepada Raja Pengemis, kakek ini lalu, menggunakan tangan kanannya untuk mendorong ke udara, da'aneh. Sebelum tubuh Palek Hoat Su sampai di tangannya, tubuh itu telah kena dorong oleh tenaga hebat yang keluar dari tangan kakek jembel itu dan terpental kembali ke arah si kakek ubanan. Inilah tenaga hikang yang sudah mencapai tingkat tinggi hingga tenaga dorongan yang keluar dari situ cukup hebat untuk mementalkan kembali tubuh Palek Hoat Su yang begitu besar dan berat. Kim Leong Hoat Su tidak mau mengalah. Ia pun menggunakan hikang untuk mendorong tubuh yang masih berada di atas itu hingga tubuh Palek Hoat Su yang sial dan bernasib malang itu seakan-akan menjadi sebuah bola yang dipermainkan ke sana kemari oleh kedua orang kakek tadi. Dan ketika keduanya mengakhiri permainan ini, ternyata tubuh Palek Hoat Su telah tak berfernyawa lagi. Nah, nah, kau telah membunuhnya kata Louis Song si Raja Pengemis kepada Kim Leong Hoat Su. Bukan aku, kau lah yang membunuhnya jawab kakek ubanan itu. Tidak, aku tidak membunuhnya, kau lah melakukannya jawab Raja Pengemis pula. Bukan, kau. Yang. Kau biarlah kita putuskan hal ini di atas papan catur nanti kata Kim Leong Hoat Su akhirnya. Baik si Raja Pengemis menerima tantangan ini. Setelah bersih tegang yang akhirnya diputuskan untuk mengambil kemenangan di atas papan catur, kedua orang kakek itu menggerakkan tubuh dan lenyap dari situ, dan tak seorang pun tahu kemana perginya, seperti juga tak seorang pun melihat dari mana tadi mereka muncul. Semua perwira pengacau telah melarikan diri ketika Palek Hoat Su masih dipakai main bola tadi, dan kini keadaan di situ sunyi. Chin Chin Tojin menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas, dewasa ini yang memiliki kepandayan setinggi kepandayan mereka, kurasa hanya dua orang itu saja, Tan Hang dan Ongkai merasa agak kecewa mengapa kedua orang kakek yang telah mereka kenal itu sama sekali tidak memperdulikan mereka. Semua orang tiada habisnya memuji dan mengagumi kedua kakek luar biasa yang berilmu tinggi itu. Setelah banyak perwira para pengacau kena ditewaskan, apalagi setelah Palek Hoat Su yang menjadi orang kuat pengacau Tartar itu tewas pula, maka gerombolan Tartar itu mengundurkan diri dan tidak berani mengganggu daerah perbatasan lagi sebelum tenaga mereka pulih kembali. Para Ang Hyong pun lalu kembali ke tempat masing-masing, melakukan pekerjaan mereka seperti biasa. Tidak sedikit pun tanda jasa atau terima kasih yang mereka terima dari Kaisar, bahkan di dalam laporan-laporan nama mereka tak pernah disebut-sebut. Rumah Locinki terhias indah dan suasana gembira sekali. Banyak sekali tamu-tamu dari seluruh daerah memeriakan datang menghadiri pesta perayaan yang diadakan oleh jago tua si Garuda Sakti itu untuk merayakan perkawinan anaknya dan muridnya, yakni Shoklan dan Tan Hong, sedangkan Ongkai menikah dengan Lai Hwa Eng. Pada malam harinya, masih banyak tamu yang datang berkunjung dan pihak tuan rumah menyambut para tamu dengan ramah-tamah dan suasana makin gembira setelah para tamu diberi hidangan arak wangi dan masakan lezat. Pada saat orang-orang bergembira ria, tiba-tiba dari luar muncul seorang tosu berbaju putih rambut dan jenggotnya yang putih berkilau itu mendatangkan sikap menghormat daripada sekalian yang hadir. Lo Chin Ki dan Chin Chin To Jin yang juga hadir di situ, segera maju menyambut dengan menjurah dalam sekali, oleh karena dengan kaget dan heran kedua jago tua ini mengenal kakek ini yang tak lain ialah Kim Lyong Ho Atsu, kakek iuar biasa yang dulu pernah muncul di puncak pegunungan di tapal batas sebelah barat dan yang bersama si Raja Pengemis telah menewaskan pelek Ho Atsu. Di belakang Kim Lyong Ho Atsu kelihatan seorang tua lain yang berjalan di belakang tosu itu dengan sikap takut-takut dan orang tua ini adalah Hang Hou, bekas kepala rampok. Melihat Hang Hou, Tan Hang dan Ongkai terkejut, dan Ongkai segera menyambut tosu itu sambil berlutut dan memanggi, Su Hu, Kim Lyong Ho Atsu agaknya terkejut mendengar sebutan ini, akan tetapi ketika memandang muka Ongkai yang hitam, ia teringat bahwa pemuda ini adalah ahli mencatur yang dulu pernah memberi petunjuk padanya. Ia tersenyum dan berkata, Bangunlah kau muka hitam! Dan di mana adanya Tan Hang yang berjuluk Gin Kiam Gitu? Panggil ia keluar, Pin Tso hendak bertemu dengannya tosu ini hanya membalas penghormatan Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki dengan anggukan kepala sederhana saja. Tan Hang yang mendengar bahwa tosu itu mencari dia, segera maju dan berlutut pula, Lo Chiam Pual, Teo Chiu Tan Hang berada di sini, Kim Lyong Ho Atsu segera memandang dan ia tercengang ketika melihat bahwa si Maling Budiman adalah pemuda yang dulu membantu Raja Pengemis dalam permainan catur. Eh, eh, jadi kau kah Gin Kiam Gitu yang telah berlaku sewenang-wenang itu? Bangunlah berdiri, Pin Tso hendak bicara sedikit. Tan Hang bangun berdiri di depan tosu itu dengan menundukkan kepala sebagai penghormatan. Gin Kiam Gitu, Benarkah bahwa kau telah berlaku sewenang-wenang, mengkhianati kaum Liok Lin dan melukai cucu muridku si Ang Hau ini? Jawablah yang betul, karena aku sangat benci kepada semua kebohongan Tan Hang terkejut dan maklum bahwa ini tentu gara-gara Ang Hau yang tak disangkanya masih cucu murid tosu luar biasa ini sendiri dan ia teringat bahwa dulu Ang Hau akan mengancam hendak melaporkannya kepada Tang Cu atau ketua dari kalangan Liok Lin, yakni Kim Lyong Ho Atsu. Akan tetapi, sedikitpun pemuda ini tidak memperlihatkan sikap takut-takut. Locian Pual, memang Teocu pernah mengalahkan Saudara Ang Hau ini dalam sebuah pertempuran. Ketika itu para Piau seminta pertolongan kepada Teocu bertiga. Dan oleh karena Teocu yang tadinya hendak mendamaikan urusan itu mendengar pula bahwa anak buah Saudara Ang Hau ini mengganggu rakyat jelata, maka Teocu berusaha memperingatkannya, akan tetapi hal ini ditolak oleh Saudara Ang Hau sehingga kami lalu bertempur. Inilah hal yang sebenarnya terjadi, Locian Pual kau pandai sekali memutar balikan duduknya perkara tiba-tiba Ang Hau membentak dengan galaknya. Aku bersumpah tak pernah mengganggu rakyat dusun tak perlu kita ribut mulut Saudara Ang Hau, biarlah Locian Pual yang memutuskan. Aku percaya penuh akan kebijaksanaannya, jawab Tan Hang dengan suara tenang. Sementara itu, semua tamu dan juga Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki, tidak berani mencampuri urusan ini, karena mereka takut kepada kakek yang luar biasa ini. Hektometer, hektometer, anak muda. Agaknya karena telah memiliki sedikit kepandaian dan mempunyai julukan yang dianggap orang budiman, kau lalu menjadi sombong dan hendak memperlihatkan kepandaianmu di kalangan Liu Kling, begitukah suara Kim Leong Ho Atsu terdengar mengandung teguran dan ancaman yang menakutkan. Tiba-tiba Ong Kai Maju berlutut, Su Hu, hal ini sama sekali keliru. Tan Su Heng ini benar-benar pembela keadilan dan perikebajikan dan teo cu yang pada waktu itu juga ikut bertempur melawan kawan-kawan Ong Tai Ong ini, berani bersumpah sebagai saksi bahwa Tan Su Heng sama sekali tidak mengandung maksud untuk menyombong. Semua kesalahan datang dari pihak Ong Tai Ong ini kata-kata ini diucapkan oleh Ong Kai dengan lantang dan berani dan Kim Leong Ho Atsu menganggukan kepala, Hektometer, kau memiliki pribudi dan secara setia kawan, Muka hitam, akan tetapi kau masih terlalu muda untuk dapat mengetahui isi hati seseorang pada saat yang menegangkan itu, Tiba-tiba terdengar suara, Eh, eh, kakek ubanan, Kalau menjadi hakim harus yang adil belum habis gemas suara ini, Tahu-tau orangnya telah nampak di hadapan Kim Leong Ho Atsu. Orang ini tak lain adalah Louis Song si Raja Pengemis. Kim Leong Ho Atsu tersenyum dingin ketika ia berkata, Hah, jembel tua, lagi-lagi kau datang mengganggu ku, Akan tetapi kali ini aku minta kepadamu dengan baik supaya kau ke pinggir dan jangan mencampuri urusan orang Louis Song maklum bahwa kali ini Tahu-tau itu benar-benar marah Dan mungkin kalau ia berkeras akan terjadi hal yang tak menyenangkan, Akan tetapi ia harus berdiri di pihak yang benar. Kim Leong Ho Atsu Kau terkenal sebagai pangcu dari golongan Liu Kling, Mengapa kau tidak tahu akan sepak terjanggin kiam gitu? Aha, Oleh karena orang siang yang berwajah pucat ketakutan ini menjadi cucu muridmu, Kau telah menjadi berat sebelah Louis Song. Sekali lagi ku minta kepadamu supaya minggir dan jangan ikut campur. Tunggulah sampai aku memberi hukuman yang setimpal kepada yang bersalah, baru nanti aku akan melayanimu bermain catur lagi. Ha, ha, kakek ubanan. Kalau sekali kau turun tangan, apakah ada obatnya lagi? Kalau kau turunkan tangan yang betul, itu tidak apa dan aku pengemis jembel tidak berkeberatan, akan tetapi kalau kau sampai salah tangan. Tidak saja aku yang ikut gemas, bahkan kau sendiri akan menyesal jembel tua. Sekali lagi dan untuk penghabisan kali, minggirlah ucapan Kim Leong Ho Atsu mengandung ancaman hebat tidak? Kalau penderianmu masih seperti tadi jawab Louis Song dengan kata-kata yang sama kerasnya. Suasana menjadi tegang dan sunyi. Tak seorang pun berani bergerak atau bernafas keras-keras, bahkan Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki menjadi pucat. Kedua nona pengantin yang berada di dalam kamar tidak berani keluar oleh karena masih mengenakan pakaian pengantin. Tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh suara ongkai yang menubruk dan memeluk kaki Kim Leong Ho Atsu. Suhu, Suhu. Mohon bersabar dulu dan janganlah urusan kecil ini menjadi perkara besar. Agaknya Suhu sendiri tidak pernah menyangka orang macam apakah Hang Hau ini. Dia adalah seorang pengkhianat yang telah bersekutu dengan para pangacau tartar apa kata Mung Kim Leong Ho Atsu menggerakkan kakinya dan tubuh ongkai terlempar jauh sampai bergulingan. Akan tetapi oleh karena kakek itu tidak menemdang untuk menyerang, hanya karena kaget dan gemas, maka ongkai tidak menderita luka dan segera bangkit kembali. Ongkai lalu menghampiri Tan Hau dan ketika melihat betapa pemuda ini berlutut dan tak bergerak, ia lalu merogoh saku baju Tan Hau dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Melihat kotak kecil ini, wajah Hang Hau menjadi pucat seperti mayat dan kedua kakinya menjigil. Suhu, tak perlu teucu banyak bicara karena mungkin Suhu takkan percaya. Silakan Suhu membaca surat di dalam kotak ini dan Suhu akan mengetahui semuanya. Bu Sam Kwei si pengkhianat telah mampus dalam tangan Tan Suheng dan bahkan peti ini pun dirampas oleh Suheng ketik dari tangan Bu Sam Kwei yang menerimanya dari pengkhianat si Ang ini. Suhu, jangan percaya obrolannya dengan suara gemetar. Ang Hau berkata, akan tetapi Suhu-nya melotot kepadanya hingga ia tidak berani berkutik lagi. Ha, ha, ha. Bagus, bagus. Anak-anak muda lebih berjasa daripada kita tua bangka yang tak tahu diri si Raja Pengemis menyindir kepada Kim Lyong Ho Atsu. Sementara itu, si kakek Ubanan telah membuka peti kecil itu dan mengeluarkan sepucuk surat. Ketika ia membaca isi surat, wajahnya yang merah itu menjadi pucat dan kedua tangannya gemetar, tanda bahwa hatinya terpukul hebat. Surat itu berbunyi seperti berikut Bu Sam Kwei Chiang Kun, surat ini berikut barang-barang hadiah, ku percayakan kepada seorang pembantuku yang setia bernama Ang Hau, dan apabila bukan dia yang membawa dan mengantarkan padamu, kau bunuh saja pembawa itu. Sebagai mana yang telah kita bicarakan dulu, aku telah bersiap sedia menerima kedatangan kawan-kawan Tatar untuk merobohkan kedudukan Kaisar, harapkah suka membuka jalan agar memudahkan barisan Tatar menerobos tapal batas dan bawalah Hang Hau ini untuk berunding. Aku sudah menyediakan tentara di daerah Tiangan untuk menggabungkan diri dengan tentara Tatar. Sekian dian sedikit hadiah ini harap diterima dengan baik sebagai tanda penghargaanku atas bantuanmu. Hadiah besar menyusul kelak, tertanda, Pangeran Leong Tek Ong, terlepaslah kotak berisi permata dan surat itu dari tangan Kim Leong Ho Atsu setelah ia membaca habis isi surat itu. Ang Hau cepat membungkuk untuk menyambar surat itu, akan tetapi tiba-tiba kaki kiri Kim Leong Ho Atsu bergerak menendang dan tubuh Ang Hau terpental jauh sekali sampai menghantam dinding dan tubuhnya roboh dengan kepala pecah. Demikian hebat kemarahan dan tendangan Kim Leong Ho Atsu ini hingga semua orang menjadi terkejut dan ngeri, nah, nah, kau mengumbar nafsumu lagi kata Raja Pengemis. Bangsat pengkhianat, bagiannya ialah mati seribu kali dalam sehari kata Kim Leong Ho Atsu dengan marah sekali, kemudian ia menoleh kepada Tan Hong dan bertanya dengan suara keras, Eh, maling budiman, mengapa tidak dari tadi kau keluarkan bukti-bukti keji ini agar aku tidak sampai salah duga kepadamu dengan suara tenang dan penuh hormat? Tan Hong berkata, maaf, Lo Chiam Pua, oleh karena Lo Chiam Pua sedang mengadili sesuatu perkara yang timbul antara Teo Chu dan saudara Ang itu dan yang berlainan sifatnya dengan yang tersebut dalam surat, Maka Teo Chu tidak berani mencampuri dengan bukti-bukti lain, jawaban ini membuat muka Kim Leong Ho Atsu menjadi merah kembali, tanda bahwa marahnya telah lenyap. Akan tetapi kini merahnya lebih hebat dari biasanya, tanda bahwa ia merasa malu kepada diri sendiri. Ia memandang kepada Raja Pengemis dan berkata, Eh, jembel tua, aku yang pikun memang telah salah ayoh lekas kau persalahkan aku. Si Raja Pengemis tertawa, orang yang lekas marah akan tetapi lekas pula menyadari kesalahannya adalah orang bijaksana. Nah, kemudian kakek jembel ini menjura kepada tuan rumah dan berkata, Garuda Sakti harap kau maafkan kami dua orang tua bangka yang tak tahu diri dan mengganggu pesta Mulo Chin Ki cepat menghampiri dengan muka tersenyum. Tidak apa, kedatangan jiwi sungguh merupakan kehormatan luar biasa bagi kami sekeluarga. Silakan duduk dan minum arak pengantin. Ingat, arak pengantin mendatangkan rejeki baik, bukan kedua kakek itu saling pandang dan ruang itu lalu penuh suara ketawa Raja Pengemis dan Kitin Leong Ho Atsu. Tan Hang dan Ong Ke cepat memerintahkan orang supaya menyingkirkan jenazah Hang Hou dan menyuruh supaya mayat itu dirawat sebagaimana mestinya. Kemudian keduanya melayani guru mereka dengan penuh penghormatan. Eh, muka hitam, ayuh kau ambil papan catur dan lawanlah aku. Jangan kau hanya bisa memberi petunjuk kepada Kim Leong Ho Atsu seperti dulu Raja Pengemis menantang, sebaliknya kakek Ubanam pun menantang main catur kepada Tan Hang. Demikianlah, kedua kakek luar biasa itu segera tekun menghadapi papar catur. Louis Song Si Raja Pengemis melawan Ong Ke dan Kim Leong Ho Atsu melawan Tan Hang sampai semua tamu bubar. Kedua kakek ini masih berjuang mati-matian melawan kedua pengantin laki-laki. Chin Chin Tojin dan Lo Chin Ki hanya saling pandang tersenyum dan mengangkat pundak. Ternyata kedua pemuda itu masih unggul dalam permainan catur hingga perlahan tapi tentu mereka mendesak biji-biji catur kedua kakek itu hingga keduanya sampai mengeluarkan peluh karena terlalu memutar otak. Tiba-tiba Raja Pengemis yang cerdik dan tidak mau dikalahkan itu, mendapat akal dan berkata, Eh, Tua Bang Ka Ubanan, kita ini benar-benar tak tahu diril dari tadi. Pelinga kiriku berkejutan tanda bahwa ada orang yang marah-marah dan memaki-makiku. Ah tak salah lagi, tentu pengantin perempuan yang memaki-makiku oleh karena aku menahan suaminya terus-terusan. Ah, sudahlah, aku tidak berani menanti lebih lama, khawatir kalau-kalau pengantin wanita keluar dan mengamuk kakek ini lalu berdiri sambil tertawa. Kim Leong Ho Atsu yang juga telah terdesak dalam permainan itu tertawa pula. Tua Bang Ka Jembel, semenjak tadi pelingaku juga berbunyi saja, tentu calon istri maling budiman ini juga memaki-maki dan marah padaku. Maaf, maaf kedua kakek itu lalu berdiri dan sekali melambaikan tangan, keduanya keluar dan lenyap di dalam gelap. Tan Hang dan Ongkai saling pandang dengan tersenyum, dan ketika mereka menengok ke arah meja di mana kotak tadi berada, benda itu telah lenyap dibawa oleh kedua kakek tadi. Kedua pengantin pria ini lalu masuk ke kamar masing-masing di mana calon isteri mereka telah menanti dengan hati penuh kekhawatiran. Dan pada beberapa hari di kota raja terjadi kegemparan oleh karena pangeran Leong Tek Ong kedapatan mati tertusuk pedang dadanya dan di bawah pedang itu tertancap surat pengkhianatan yang ditulis oleh pangeran itu sendiri. Siapa yang melakukan hal ini, tak seorang pun tahu, sedangkan Tan Hang, Ongkai dan keluarga mereka yang mendengarkan hal ini, hanya menarik napas dan kagum atas sepak terjang dua orang kakek yang luar biasa itu. Tamat.